Emiten pakan ternak PT JAPFA Komfit TBK mengalami penurunan laba bersih di semester pertama tahun ini. Meski pendapatannya masih tumbuh dibandingkan semester pertama di tahun 2018. Emiten pakan ternak berkode saham JAPFA ini mencatat pendapatan 18,24 triliun rupiah di semester pertama tahun 2019 ini. Angka itu tumbuh 9,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu beban pokok penjualan perseroan justru naik lebih tinggi yaitu sekitar 15 persen secara tahunan menjadi 14,9 triliun rupiah. Dengan demikian di sisi bottom line laba bersih JAPFA pun anjlok 25 persen secara tahunan menjadi 829 miliar rupiah.